Balada Padang Pasir Jilid 21 Aku menarik tangan huo kubing dan melompat ke balik air terjun itu, ternyata di balik air terjun itu ada sebuah gua, walaupun gua itu agak lembab, namun gua itu benar-benar tempat yang bagus untuk bersembunyi. Orang biasa tak akan menyangka bahwa di balik air terjun ada sebuah gua yang begitu tersembunyi, selain itu, air pun menyembunyikan bau tubuh kami, sehingga kami tak perlu takut pada anjing pemburu. Aku mencari sebuah tempat yang tinggi dan membuat huo kubing duduk di tempat itu. Aku kembali memeriksa lengannya, lalu berbalik hendak pergi, di dekat sini pasti ada tanaman obat penghenti aliran darah, aku akan mencarinya dulu. Ia langsung menahanku, aku masih bisa menahan luka kecil ini, Yinz Hiksiei bertekad untuk menangkapku hidup-hidup, walaupun ada serigala yang membantumu menghadang mereka, bagaimanapun juga hewan liar tak bisa melawan prajurit-prajurit terlatih, sekarang kita belum bisa meloloskan diri dari mereka. Aku menutupi mulutnya, justru karena kita belum dapat meloloskan diri dari mereka, kita harus menghentikan aliran darahmu, kalau darahmu masih mengalir seperti itu, apakah kau ingin aku mengendongmu? Masa seorang jenderal tak bisa membedakan mana hal yang penting dan tak penting ia menetapku tanpa berkata apa-apa, aku tersenyum dan berkata, aku akan mengajak langsiong, tak akan terjadi apa-apa. Ia memberikan busurnya padaku, kau bisa memanah aku hendak menolak, tapi agar ia merasa agak lega, aku mengangsurkan tanganku dan menerimanya, bisa. Angin sepoi-sepoi bertiup, seng rembulan bersinar terang, air sungai bergemeri cik, serangga dan burung menyanyi. Sebuah malam musim panas yang tenang dan indah, seakan sama sekali tak ada mara bahaya yang mengintai. Dengan gesit, langsiong menerobosi lalang dan melewati batu karang, aku melompat-lompat di belakangnya sambil memetik buah-buahan yang dapat dimakan, bagaimanapun juga daya pandang langsiong lebih baik dariku, ia lebih dahulu menemukan rumput obat di tebing. Sebenarnya aku pun tak tahu apa nama rumput itu, karena serigala selalu mencari rumput itu untuk menyembuhkan luka, aku menyebut mereka rumput penyembuh luka. Sambil mengigit buah, aku berlari ke depan dengan cepat, sebelum aku sampai di air terjun, langsiong melolong pelan, lalu menghadang di depanku, beberapa ekor anjing hitam berhadapan dengan langsiong. Yin Zheksie dan muda duo, yang seorang di depan sedangkan yang seorang lagi di belakangnya, perlahan-lahan keluar dari tengah hutan. Di belakang langsiong dan anjing-anjing hitam itu kami saling memandang, mataku sengaja melihat ke kebelakang, lalu melihat ke sekelilingku, seakan sedang mencari tahu berapa banyak orang yang datang bersama mereka, namun sebenarnya mencari tahu apakah mereka memperhatikan air terjun itu. Yin Zheksie memandangiku tanpa berkata apa-apa, muda duo bertanya, mana huo kubing? Aku membuang buah yang sudah habis kemakan ke pepohonan, untuk mengalihkan perhatian kalian, kami berpisah. Muda duo memandang ke arah Yin Zheksie, Yin Zheksie menatap mataku tanpa berkedip, wajah muda duo perlahan-lahan menjadi. Pucat palsi, suara Yin Zheksie lembut, seakan takut suaranya akan membuatku lari karena takut, apakah kau Ye Ujin? Setelah berpisah bertahun-tahun, ia sepertinya tak banyak berubah, masih lelaki tertampan di antara bangsa Xiongnu, tapi aku sudah bukan gadis yang selalu menatapnya dengan penuh kekaguman itu lagi. Aku diam sejenak, lalu menggeleng-geleng, aku bukan dia. Muda duo sepertinya menghembuskan napas lega, Yin Zheksie hendak maju ke depan namun Lang Siong menggeram memperingatkannya, di lembah terdengar lolongan serigala-serigala lain, anjing-anjing itu pun menjadi amat ketakutan, namun masih dengan bandel menyalak. Dengan geram aku menendang Lang Siong dan melolong, serigala-serigala di lembah itu pun segera diam. Karena suara kami terdengar dari balik air terjun, Huokubing belum tentu tahu bahwa di luar terjadi sesuatu, namun karena serigala tolol itu melolong, Huokubing pasti telah mendengarnya. Yin Zheksie berjalan ke arahku dengan hati-hati, perkataanku kutujukan pada Huokubing, namun aku berteriak pada Yin Zheksie, jangan mendekat, kalau kau mendekat, aku akan langsung, langsung, dengan enteng aku mengambil sebatang anak panah dan menunjukannya ke jantungku sendiri, tak sudih hidup lagi. Yin Zheksie cepat-cepat mundur beberapa langkah, lalu sambil tersenyum girang ia berkata, kau Ye Ujin. Aku melirik muda dua dan bertanya, Yin Zheksie, apakah aku Ye Ujin atau bukan amat penting bagimu? Kalau aku Ye Ujin, apa yang dapat kau lakukan? Ia agak kebingungan, lalu mengumam, kau masih hidup, ternyata kau masih hidup. Ia menatapku dengan tajam untuk beberapa saat, seakan sedang sekali lagi memastikan bahwa aku benar-benar masih hidup, tapi kau tak membenciku? Aku tersenyum dan berkata, aku sudah berkata, aku bukan Ye Ujin, Ye Ujin sudah mati, aku yang sekarang tak punya hubungan apa-apa denganmu, yang ingin kau tangkap adalah Huo Ku Bing, kalau kau masih Raja Kiri Gulian Ksatria mohon jangan menyusahkan seorang wanita sepertiku, biarkan aku pergi. Yin Zheksie berbicara dengan bahasa Xiongnu, namun aku selalu menggunakan bahasa Han untuk menjawabnya, agar Huo Ku Bing tahu bahwa aku sedang berusaha meloloskan diri dan ia tak boleh bertindak dekat. Yin Zheksie mendengak memandang bulan sabit di angkasa, muda dua memandangnya dengan tergila-gila, matanya berlinangan air mata, akan tetapi ia mengigit bibirnya keras-keras, mengeraskan hati agar air matanya tak meleleh. Ujung lengan jubah Yin Zheksie melambai-lambai dengan ringan di tengah tiupan angin, naik turun dengan melankolis. Sambil tersenyum ia berkata pada Seng Rembulan, Ye Ujin, aku lebih suka begitu melihatku kau langsung ingin membunuhku, atau memandangku dengan penuh kebencian, paling tidak hal itu berarti bahwa aku selalu ada dalam hatimu, bahwa kau tak pernah melupakanku, tapi, tapi bagaimanapun juga aku tak menyangka bahwa kau dapat melihatku seakan seperti melihat seorang asing. Ia menunduk dan memandang mataku, tak peduli dalam keadaan apapun, tak peduli apakah aku sanyu bangsa Xiongnu, atau putra mahkota yang belum naik takhta, saat orang lain hanya memperhatikan mereka, matamu selalu menatapku, penuh kekaguman dan penuh rasa percaya, Walaupun usiamu masih muda, tapi matamu seakan sudah paham semuanya, semua kesedihanku, semua kekhawatiranku, semua muncul di matamu, kau girang untukku, khawatir untukku, namun sekarang semuanya telah lenyap. Tanpa sadar, aku mengelus mataku, lalu memandang ke arah muda duo, mungkin Ye Ujin yang dulu memang memandangmu seperti itu, namun sekarang sudah orang lain yang memandangmu seperti itu. Mungkin sinar matanya tak sama dengan sinar matu Ye Ujin saat itu, namun di matanya pun hanya ada kau seorang. Ye Ujin, karena kau tak membenciku, ayo ikut aku pulang. Aku tertawa dan berkata dalam bahasa Xiongnu, kecuali kalau aku mati, kalau kau ingin membawa pulang mayat, silahkan coba aku kembali beralih ke bahasa Han dan berkata, Ye Ujin, seharusnya kau tahu adikku orang Han, ia selalu ingin mengajakku pulang ke dinasti Han, sekarang hidupku di sana sudah sangat baik, kalau kau masih punya sedikit hati nurani, jangan memaksaku. Bagaimana Huo Ku Bing bisa meninggalkanmu dan kabur sendirian? Kau apakah kau sudah menikah dengannya? Tak, apa, hal ini tak penting, orang Xiongnu tak memperdulikan hal-hal seperti itu. Aku marah dan berkata dengan geram, ia meninggalkanku, ia terkena panahmu dan tak bisa bergerak dengan leluasa lagi, ia tak ingin membebaniku, maka ia menipuku dengan menyuruhku mencari makanan untuknya, tapi ketika aku kembali, ternyata ia sudah tak terlihat lagi. Aku mengigit bibirku, mataku berlinangan air mata, namun aku memaksa diriku sendiri untuk tersenyum, awas kalau aku sampai menemukannya, kalau sampai ketemu, aku akan memanahnya. Perkataan itu setengah benar dan setengah palsu, dan memang sesuai dengan watak kami berdua, nampaknya Yen Zheksie telah mempercayainya, ia terdiam untuk beberapa saat. Lalu berjalan selangkah demi selangkah menghampiriku, seakan tak memperdulikan ancaman Lang Xiong, Ye U Jin, ikut aku pulang. Sinar matanya penuh tekat, untuk sesaat hatiku galau, dengan panik aku membediknya, jangan mendekat, aku tak akan pulang denganmu. Sambil tersenyum ia menggeleng-geleng, lalu bertanya dengan lembut, apakah kau hendak memanahku dengan ilmu memanah yang kuajarkan padamu? Ingatkah kau, saat masih kecil, kau duduk di depanku di punggung kuda, dan aku mengenggam tanganmu, mengajarimu memanah? Sambil berbicara, ia berjalan ke arahku tanpa memperlambat langkahnya sedikitpun, dan tanpa sedikitpun menghiraukan panah dalam genggamanku, beberapa ekor anjing mengepung Lang Xiong, tanganku gemetar, dengan bahasa Xiongnu aku berseru, berhenti. Aku tak akan ikut kau pulang, tak akan. Aku mendengar panggilan Lang Xiong yang memberitahuku bahwa Huokubing sedang mendekati kami, hatiku cemas, tanpa berpikir panjang lagi, aku melepaskan anak panahku. Dengan panik aku memandang anak panah itu melesat ke depan, Yin Zheksie menatapku tanpa berkedip, matanya penuh rasa duka dan tak percaya. Muda duo menerjang ke depan, lalu menjerit dan terjatuh dengan lemas. Anak panah itu menancap di dadanya, dalam sekejap, bajunya telah memerah. Sepasang tanganku gemetar, dengan lemas, aku berlutut di tanah, untuk beberapa saat. Yin Zheksie tertegun, seakan belum menyadari apa yang terjadi, lalu ia memandang muda duo, wajahnya nampak panik, ia pun melangkah ke depan dan membopong muda duo. Selangkah demi selangkah, aku berjalan ke sisinya, maaf, muda duo, aku suaraku gemetar, aku tak dapat berbicara. Lagi, bagaimana kami sampai dapat saling membunuh. Tiba-tiba aku memukul dengan keras ke arah Yin Zheksie, tak nyana, ia tak menangkis dan membiarkan tinju dan telap aku mendarat di tubuhnya, semuanya karena kau, kenapakah selalu ingin melakukan perbuatan seperti ini? Selalu memaksa kami sehingga kami tak bisa hidup dengan tenang. Kenapa kau tak dapat melepaskan adai, kenapa kau tak bisa melepaskanku? Sekarang karenamu aku dan muda duo kakak beradik jadi berkelahi. Yin Zheksie seakan tak mendengar perkataanku, ia menunduk untuk memeriksa luka muda duo. Muda duo bernapas dengan terengah-engah, ia memandangku dan berkata, Jie-jie, maaf, seharusnya aku tak memencimu, sebenarnya masalah ini tak ada hubungannya denganmu, akulah yang menyewa empat orang ksiu untuk pergi ke cangan. Aku berulang kali menggeleng-geleng, bukan salahmu, semua salah Yin Zheksie. Air mat muda duo berjatuhan bagai butir-butir mutiara yang terlepas, jangan menyalahkannya, ini semua karenaku, ia sayang padaku hanya karena sifatku mirip denganmu, ia merasa amat bersalah padamu, tapi aku tak kera, semua ini salahku. Dengan lembut Yin Zheksie menutupi mulut muda duo, jangan bicara lagi, Ye Ujin benar, semua ini salahku. Ia bersiul beberapa kali, lalu membopong muda duo dan pergi, duo R, kau tak akan mati, aku pasti akan dapat menyelamatkan nyawamu, bukankah kau selalu ingin kita berdua pergi bermain ke danau Suye? Begitu kau sembuh, kita akan segera berangkat. Selagi berbalik, pandangan Matthew Yin Zheksie memandang ke arahku, seakan hendak mengucapkan seribu satu perkataan yang tak terucapkan. Muda duo mencengkeram lengannya, ia terbatuk dan berkata, Benar, benarkah? Tubuhku dingin. Sekalian Zheksie menunduk memandang muda duo, Benar, aku akan segera membawamu ke tabib, kau akan baik-baik saja. Sambil membopong muda duo, ia berjalan, semakin lama semakin jauh, setelah berada di balik pepohonan, ia masih berpaling melihatku, namun ia mendengar muda duo terbatuk, sepertinya darahnya mengalir keluar semakin deras, Yin Zheksie tak berani berlama-lama dan mempercepat langkahnya, dalam sekejap mata, ia telah menghilang di antara pepohonan yang rimbun. Di bawah bulan dan tiupan angin dingin, aku berdiri dengan tertegun sambil memandang tempat mereka menghilang. Huo Ku Bing memeluku dari belakang, asalkan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, ia pasti akan dapat hidup. Walaupun ia kehilangan banyak darah, anak panah itu sama sekali tak mengenai bagian tubuh yang penting, selain itu, saat melepaskan anak panah kau tak punya keinginan untuk membunuh, gerakan tanganmu tak mantap, lukanya pasti tak terlalu dalam. Mengalirkan darah Aku segera tersadar dan melihat ke sekelilingku, lalu cepat-cepat menariknya kembali ke dalam gua, memberikan buah-buahan yang kusimpan di saku dadaku padanya, lalu memberi obat padanya. Huo Ku Bing berkata, Robek bajumu, lalu panggil seekor serigala dan ikatkan kain itu di tubuhnya, setelah itu, suruh ia berlari dari tempatmu berdiri tadi. Karena sibuk mengurus perempuan itu, untuk sementara Yinshik Sieta akan memperhatikanmu, akan tetapi ia pasti akan menyuruh orang mengejarmu. Lebih baik kita menunggu saja, bersembunyi di sini dua atau tiga hari lagi dan baru pergi setelah mereka selesai mencari. Aku segera melakukan semua yang ia katakan. Rumput penyembuh luka tak mengecewakan harapanku, melihatnya berhenti mengalirkan darah, hatiku terasa agak lega dan aku kembali teringat akan kejadian barusan ini, muda dua akan baik-baik saja. Sambil tersenyum, Huo Ku Bing memeluku, masa sanyu bangsek siongnu yang gagah perkasa tak bisa menyelamatkan seorang perempuan. Ia pasti akan baik-baik saja, kau mengkhawatirkannya hingga pikiranmu kacau. Coba pikirkan dengan seksama kejadian yang baru saja terjadi itu, apakah kau tak merasa bahwa ada suatu maksud tertentu di balik tingkah lakunya? Ternyata dalam waktu yang pendek ia telah berhasil mengambil keuntungan dari keadaan itu, melukai dirinya sendiri untuk membuat orang takluk padanya, orang secerdik itu mana bisa begitu mudah mati. Untuk beberapa lama aku terdiam, lalu menyusup ke dalam pelukannya, maaf, seharusnya setelah bersembah yang di makam adai kita langsung pergi, aku seharusnya tak menuruti keinginanku untuk bermain sehingga mengundang banyak masalah. Dengan lembut Huo Ku Bing membelai pipiku, lalu tersenyum dan berkata, akulah yang seharusnya minta maaf, nyonyaku ingin bermain, tapi aku tak melindunginya dengan baik dan malahan membuat nyonyaku terkejut. Tunggu sampai aku mengusir Xiongnu dari padang pasir selatan dan membuat seluruh padang pasir menjadi milik dinastihan, kau akan bisa bermain sesukamu tanpa khawatir. Sekonyong-konyong, aku mencengkeram tangannya dan mengigitnya keras-keras, ia meringis kesakitan dan berteriak, dengan gusar aku berkata, jangan panggil aku nyonyamu lagi. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, istriku saja aku berlagak hendak mengigitnya lagi, ia pun berkata, YUR, kau akan ku panggil YUR. Aku memelototinya namun mulutku yang menempel di tangannya tertawa, akan tetapi, sebelum bunyi tawaku menghilang, air mataku telah jatuh berderai-derai. Ia tak berkata apa-apa, hanya membelai rambutku, Kubing, seharusnya kau tahu siapa Eudan. Adikku adalah gurunya, aku bukan putri kandungnya, melainkan seorang anak yang dipungut olehnya dari tengah kawanan Serigala. Saat itu aku tak mau, ketika pertama kalinya melihat Yen Zheksie, untuk pertama kalinya aku berbicara tentang masa laluku, ketika bercerita tentang saat-saat bahagia, aku tersenyum ketolol-tololan, saat bercerita tentang saat-saat sedih, air mataku bercucuran. Sejak menangis penuh duka saat mendengar kabar tentang meninggalnya Adai, aku selamanya tak pernah menangis karena masa lalu. Aku selalu takut diriku tak cukup kuat, begitu menangis seluruh keberanian yang dengan susah payah kukumpulkan akan sirna, maka aku pun berpura-pura tak sedih dan hidup seperti biasa. Namun hari ini aku tak lagi takut, menangis dan tertawa tanpa beban, selagi mengoceh panjang lebar, entah kapan, aku pun jatuh teridur. Apa yang sedang kau pikirkan, tanya Huo Kubing dengan lembut, aku berhenti memandang keluar dan menurunkan tirai kereta, lalu berpaling dan tersenyum, aku agak berat meninggalkan Lang Siong. Sambil mengenggam tanganku, Huo Kubing berkata, kita harus banyak berterima kasih pada Lang Siong karena kali ini dapat pulang hidup-hidup dari Kilian San tapi kelihatannya kau lebih suka tak pulang ke Chang'an. Aku mengerutkan dahiku, tak berkata apa-apa. Setelah lama terdiam, Huo Kubing berkata, aku juga tak ingin pulang ke Chang'an. Setelah berpikir sejenak, aku baru memahami maksudnya, dengan hati setengah girang dan setengah pedih, aku tersenyum dan berkata, hanya kau yang menganggapku permata, tak akan ada yang mencoba merebutku darimu. Huo Kubing tersenyum hambar, seakan sedang memikirkan sesuatu, tanpa berkata apa-apa, ia menarikku ke dalam pelukannya. Kepalaku bersandar di lututnya, dengan kelelahan aku memejamkan mataku, Huo Kubing mengeser bagian bawah tubuhnya agar aku dapat berbaring dengan sedikit lebih nyaman, kalau capek, tidurlah. Aku berkata, duduk di dalam kereta memang agak membosankan, kalau kau bosan, pergilah menunggang kuda. Tak usah sengaja menemaniku. Dengan lembut jari jemari Huo Kubing membelai dahiku, bersamamu. Mana ada kata bosan? Tidurlah dengan tenang. Senyum muncul di sudut-sudut bibirku, lalu aku masuk ke alam mimpi. Ketika aku sedang setengah terbangun, dari luar kereta, Zaoponu memanggil dengan suara pelan, Jandral. Huo Kubing membuka tirai kereta, apakah sudah ada kabar aku memelototi Huo Kubing, lalu cepat-cepat bangkit. Huo Kubing tersenyum nakal, tangannya memukul punggungku dengan lembut sambil memandang Zaoponu dan Chen Ankang. Zaoponu dan Chen Ankang sama-sama sedang berkuda di luar kereta, ketika melihat kami berdua di dalam kereta yang baru saja memisahkan diri, sambil tersenyum Chen Ankang mengalihkan pandangan matanya, namun Zaoponu terkejut, ia menunduk, lalu seakan tak terjadi apa-apa dengan sikap hormat berkata, sudah ada kabar tentang Adipati Bo Wang Seng Kian dan Jendral Li Guang. Setelah berangkat dari Yebe Iping, Jendral Li yang memimpin 4.000 prajurit berangkat terlebih dahulu, sedangkan Adipati Bo Wang yang membawa selaksa prajurit berkuda mengikuti di belakangnya. Tak lama setelah itu, Jendral Li bertebu pasukan utama Raja Bijakirik Xiong Nu yang terdiri dari 40.000 orang, dan 4.000 prajurit itu pun terkepung. Aku menghela nafas dengan pelan, sambil menutupi mulutku aku memandang Zaoponu, orang Xiong Nu menganggap Raja Kiri sebagai yang dituakan, pasukan Raja Kiri tak berada di bawah komando Sanyu, pasukannya adalah pasukan pilihan. Ligan tentunya ikut dengan ayahnya, apakah ia baik-baik saja? Huo Ku Bing meliriku, dengan wajah hambar ia mendengarkan laporan itu. Saat itu seluruh pasukan kacau balau, bahkan sampai ada yang berteriak agar mereka menyerah saja, namun Ligan tetap tenang dan tak takut, ia mohon agar Jendral Li memerintahkannya bertempur. Hanya dengan belasan prajurit penunggang kuda, Ligan mengamuk di antara pasukan Xiong Nu, setelah membunuh hampir 200 prajurit Xiong Nu, ia kembali dengan selamat. Lalu melemparkan kepala-kepala orang Xiong Nu ke depan para prajurit yang ketakutan, sambil tertawa ia berkata, apa susahnya membunuh orang barbar walaupun kami sudah terkepung, asalkan kami dapat bertahan sampai pasukan Adipati Bo Wang tiba, dengan menyerang bersama pasukan Adipati Bo Wang, orang Xiong Nulah yang akan kalah. Wajah semua orang nampak malu, mereka membulatkan tekat, menghunus pedang dan serentak berseru, kami hendak bertarung sampai mati dengan Xiong Nu. Huo Ku Bing bertepuk tangan dengan pelan, lalu mengangguk dan memuji, bagus, kakak ketiga Li Zao Ponu dan Cianan Kang nampak bersemangat. Zao Ponu berkata, orang Xiong Nu murka, anak panah menghujani kami mulai dari saat matahari terbit sampai matahari terbenam, lebih dari separuh prajurit kami tewas, anak panah pun sudah habis, namun di bawah pimpinan Jenderal Li, kami masih bertahan. Di hari kedua kami kembali bertempur dan kehilangan separuh prajurit lagi, namun saat matahari terbenam, pasukan Adipati Bo Wang tiba, dan orang Xiong Nu pun cepat-cepat mundur. Huo Ku Bing mendengus dengan dingin, kecepatan bergerak pasukan Zeng Kian itu benar-benar mengagumkan. Walaupun Zao Ponu tak berkata apa-apa, di wajahnya nampak sikap merendahkan, namun wajah Cianan Kang nampak tenang, tak emosional. Huo Ku Bing berkata, karena di Kepung, Li Guang tak bisa membantuku sesuai rencana semula, tapi bagaimana dengan Gongsun Awo Cianan Kang membungkuk dan berkata, apa yang terjadi pada Jenderal Gongsun memang sesuai dengan perkiraan Jenderal, karena tersesat di padang pasir, ia tak bisa bergabung dengan pasukan kita seperti yang telah direncanakan. Huo Ku Bing mengangkat bahunya, lalu sambil tersenyum acuh-ta'acuh berkata, lucu sekali, kepala paman bakal pusing. Zao Ponu tertawa dan berkata, tujuan utama Sri Baginda menyerang Xiong Nu kali ini adalah untuk menguasai Heksi, dengan mengusir mereka dari Heksi, kita akan dapat membuka jalan ke setiap negara Xiu. Walaupun Jenderal Gongsun Awo dan Li Guang tak benar-benar ikut bertempur, kita sudah mencapai tujuan yang direncanakan yang mulia, dengan jumlah pasukan yang sedikit kita mengalahkan musuh yang banyak jumlahnya, dan tak hanya mengalahkan Xiong Nu dengan telak, melainkan juga membuat Kilian San yang mereka banggakan menjadi wilayah Hon Agung, wajah yang mulia pasti akan berseri-seri dan beliau tak akan menghukum berat Jenderal Gongsun. Sudut-sudut bibir Huo Kubing terangkat membentuk seulas senyum, tanpa berkata apa-apa, ia melamaikan tangannya untuk menyuruh mereka mundur. Ia duduk dengan tenang, entah sedang memikirkan apa, untuk beberapa lama, ia tak bergerak. Aku menarik-narik lengannya. Apa yang sedang kau pikirkan? Kaliin kau berjasa besar, Apakah kau sedang memikirkan hadiah apa yang akan diberikan Kaisar padamu? Ia tertawa dan tiba-tiba memitingku di bawah tubuhnya, aku cuma ingin Kaisar menganugerahkan pernikahan, aku menginginkanmu. Aku gusar sekaligus jengah, aku mengenggam tangannya yang hendak merabah-rabah ke dalam bajuku, kau bukannya berkata, bahwa sebelum menikah kita tak akan ia tersenyum dan mencium bibirku, aku berkata kita tak akan melakukan hal itu, tapi tak berkata tak bisa mencium, tak bisa memeluk, tak bisa merabah-rabah. Aku mendorongnya seraya berkata, di luar kereta ada orang. Kau jangan sinting ia menghela nafas panjang, berbaring dengan miring di atas lenganku, lalu berteriak keluar, perintahkan pasukan berjalan lebih cepat agar dapat lebih cepat mendirikan kemah dan beristirahat. Aku memarahinya, kau menyalahgunakan kekuasaanmu. Ia berpaling dan mendesah lembut di telingaku, kalau aku tertawa ia tentu akan makin bersemangat. Maka aku menahan tawa sekuat tenaga, dengan muka tanpa ekspresi aku bertanya, barusan ini, apa yang kau pikirkan? Sebelum menjawab pertanyaanku, ia telah mencubit cuping telingaku, kata orang, orang yang cuping telinganya besar selalu beruntung, kelihatannya keberuntunganmu sangat besar, menikah denganku adalah suatu keberuntungan besar. Aku mendengus, kata orang, orang yang bibirnya tipis matuk keranjang. Kalau begitu, aku takut menikah denganmu. Sambil tersenyum berseri-seri, ia meliriku, sekarang kau masih berani bicara begini padaku. Sambil berbicara, ia mengulung cuping telingaku dan mengigitinya dengan lembut, lidahnya mebelai-belai lekukan-lekukan telingaku. Aku merasa separuh tubuhku lemas, sedangkan yang separuh lagi gemetar, napasnya menjadi berat, ia agak tak bisa menahan diri. Dengan suara bergetar aku cepat-cepat berkata, aku tahu apa yang kau pikirkan, kau tentu sedang berpikir bahwa kau terjepit di antara Kaisar dan Jenderal Wai, dan memikirkan bagaimana caranya kau harus mengatur hubungan itu. Ia berhenti, lalu mencubit wajahku dengan lembut sambil tersenyum, kau sangat pandai mengepung Wai untuk menyelamatkan Zhao. Setelah menenangkan diri untuk beberapa saat, jantungku yang berdebar-debar baru menjadi tenang kembali, kau tak menyangkal, maka tebakanku tentunya benar. Ia menghela nafas dengan pelan, memandang ke atap kereta, lalu mengulat, masalah itu tak usah dipikirkan sampai kita kembali ke cangan. Tak usah pikirkan masalah itu dulu. Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk-angguk, benar. Tak usah pikirkan masalah itu dulu. Walaupun khawatir, kita akan mengkhawatirkannya setelah pulang ke cangan. Salah satu tangannya menyanggat tubuhnya, sedangkan tangan yang satu lagi mengelus-elus dahiku dengan lembut, ia menunduk dan memandangku tanpa berkedip, aku tak peduli sebenarnya kenapa kau khawatir atau takut, tapi ingatlah, setelah ini aku akan jadi suamimu, dalam segala hal aku akan mendampingimu, tak peduli suka atau duka, kita akan menghadapinya bersama, setelah ini kau tak akan menghadapi semuanya seorang diri, kita akan menghadapi semuanya bersama. Pandangan macu kami saling bertemu, hidungku terasa pedih, tenggorokanku tercekat, tak kuasa berbicara, aku mengangsurkan tanganku dan mengenggam tangannya, kelima jari kami saling bertaut dengan erat. Sejak saat ini, aku tak lagi seekor angsa yang sebatang kera, di dunia ini tak hanya bayanganku sendiri yang mengikutiku lagi, aku memiliki dirinya. Malam itu api unggung di samping kemah berkelap-kelip, kadang-kadang suara tangis atau tawa liar terdengar dari dalam kemah, dan ada pula suara orang bertengkar dan berkelahi. Aku sangat terkejut, namun Huo Ku Bing menganggapnya biasa, dengan hambar yang menjelaskan, setelah bertempur di medan perang, orang kembali hidup-hidup hanya karena keberuntungan semata, di pasukanku, asalkan tetap hidup orang itu akan mendapatkan hadiah besar, mereka baru saja lolos dari pertarungan hidup dan mati, dan sekembalinya diri jangan akan menjadi kaya, keadaan naik dan turun dengan amat cepat, orang yang tak bisa mengendalikan dirinya sendiri selalu butuh melampiaskan emosi mereka. Dengan kebingungan aku berkata, tapi menurut buku-buku ilmu perang, untuk mengatur bala tentara disiplin militer selalu harus dijalankan dengan ketat, kalau para prajurit disiplin, mereka akan dapat mengalahkan musuh, suasana seperti ini tak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam buku. Aku pernah membaca cerita tentang General Zhou Yafu, ia memimpin pasukannya dengan sangat disiplin, General Besar Han Xin juga amat disiplin dalam mengatur tentaranya. Pak I, ujar Huo Ku Bing dengan pelan, sambil bertopang dagu ia tersenyum, melihat senyumnya aku merasa malu sekaligus gusar, aku memelototinya, lalu segera hendak pergi, namun Huo Ku Bing cepat-cepat mengenggam tanganku, sambil tertawa ia berkata, nyonyaku yang baik, jangan marah, biarkan suamimu menjelaskannya padamu. Aku mengibaskan tangannya, siapa nyonyamu? Kalau kau menganiaya atau mengolok-olokku, aku tak mau jadi nyonyamu lagi. Huo Ku Bing memeluku dengan paksa, sambil tersenyum ia membungkuk dan hendak mengatakan sesuatu di telingaku, namun aku melihat Chen An Kang dengan cepat mendekat dari kejauhan dan segera mendorongnya pergi. Setelah memberi hormat, Chen An Kang melapor, General, General Li Guang datang untuk menyampaikan laporan. Huo Ku Bing memandang diriku yang sudah mengerutkan dahi, sambil tersenyum ia berkata, akhirnya kau tak bisa bersembunyi lagi. Aku menghela nafas dan berkata, urus-urusanmu sendiri, aku ingin berjalan-jalan. Huo Ku Bing tahu aku hendak menggunakannya sebagai alasan untuk menghindari bertemu. Muka dengan ligan, maka ia tak lagi memaksaku dan hanya kembali menasihatiku, setelah itu, ia berbalik dan pergi bersama Chen An Kang. Aku menghindari cahaya api unggun yang terang dan berjalan-jalan tanpa tujuan di kegelapan, semakin lama berjalan, kemah semakin padat dan orang semakin ramai, perkataan kasar dan kotor tak henti-hentinya masuk ke dalam telingaku. Walaupun di perkemahan sebelumnya ada orang yang mabuk dan memaki-maki, namun suasananya jauh lebih anggun dibandingkan tempat ini, rupanya aku telah masuk ke perkemahan prajurit rendahan. Di sebuah api unggun, seekor kelinci sedang dipanggang, belasan pasang metu menatap kelinci itu bagai macan kelaparan, tiba-tiba, seseorang yang sudah tak dapat menahan diri lagi mengambilnya, orang-orang lainnya pun langsung memperebutkannya. Sebelum aku sempat melihat dengan jelas apa yang terjadi, kelinci itu sudah tercabik-cabik. Setiap orang segera memasukkan potongan-potongan daging itu ke dalam mulut mereka, seseorang memaki, kalian bocah ingusan ini, belum matang sudah kalian perebutkan. Seseorang lain memotong perkataannya, kalau ada daging untuk dimakan tertawalah, untuk apa ribut-ribut begini? Sebulan penuh tak mencium bau daging, sekarang makan daging mentah pun aku mau semua orang tertawa terbahak-bahak, sambil menjilati sebuah tulang, seseorang berkata, jadilah hanjing petinggi militer. Kulihat anjing mereka setiap hari makan daging. Semua orang tertawa keras-keras, bah, orang itu membuang tulangnya, tahan saja. Setelah pulang ke jangan kita bisa makan apapun yang kita mau, ke parat. Bapakmu ini ingin pergi ke Luoyufang, dan minta nona-nona di sana menyanyi. Bapakmu ini akan pura-pura jadi bandit besar. Seseorang di sampingnya tertawa dengan nyaring, apa bagusnya Luoyufang? Cuma bisa melihat tak bisa menyentuh, lebih baik langsung ke rumah Bordillo saja. Di Tianxiangfang kita masih berani main-main dengan pura-pura mabuk, tapi apa kau berani melakukannya di Luoyufang? Kabarnya Fangzhu Luoyufang sangat ketat melindungi mereka, kalau Seng Nona tak bersedia, tak peduli siapapun juga, jangan mimpi di siang bolong. Entah sudah berapa banyak bangsawan dan tuan muda yang menaksir nona-nona Luoyufang tapi tak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa menggertakan gigi dengan geram, di belakang Luoyufang ada permaisuri, maka mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kalau baru menukar nyawa dengan harta, aku tak mau menyetor nyawa gara-gara perempuan. Semua orang mengangguk-angguk sambil tertawa, mereka lalu membicarakan bagaimana cantiknya wajah para pelacur itu, dan bagaimana rasanya menyentuh mereka, aku tak tahan mendengar romongan mereka dan tak ingin mendengarkan lagi, diam-diam aku pun berlalu. Ternyata, tanpa ku sadari, Luoyufang telah menyinggung banyak orang, aku menghela nafas panjang. Kalau tuan-tuan muda itu dapat memperoleh apa yang mereka inginkan, dalam dua atau tiga malam mereka akan melupakannya, namun karena tak bisa mendapatkannya, mereka terus memikirkannya, bahkan sampai mendendam. Ketika sedang menunduk sambil berpikir, aku merasa ada seseorang sedang memperhatikanku, ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat Ligan Den Gongsun Ao sedang berjalan mengikuti Huo Ku Bing. Dengan penuh rasa heran Ligan. Memperhatikanku dengan seksama, begitu melihat wajahku dengan jelas, ia segera memandang Huo Ku Bing dengan terkejut, Huo Ku Bing meliriku, bibirnya tersenyum, dengan tak berdaya ia menggeleng-geleng ke arahku. Ketika melihat Ligan berhenti melangkah, Gongsun Ao pun melihat ke arahku, setelah memperhatikanku dengan seksama, ia juga mengenaliku, dengan tak percaya ia memandang Huo Ku Bing, namun begitu melihat ekspresi wajah Huo Ku Bing, rasa tak percayanya segera berubah menjadi rasa terkejut. Aku melengos, lalu cepat-cepat masuk ke dalam tenda, kejadian yang pasti akan terjadi ternyata memang tak bisa dihindari. Sudah tidur, dengan merabah-rabah, Huo Ku Bing masuk ke dalam tenda dan bertanya dengan suara pelan. Belum, jawabku. Ia memeluku dari belakang, kenapa kau duduk termenung sendirian di tengah kegelapan? Aku terdiam untuk beberapa saat, lalu berkata, General Gongsun melihatku dan kelihatannya tak senang. Huo Ku Bing berkata, kali ini ia melakukan kesalahan besar, menurut hukum militer, ia seharusnya dipenggal, setelah kembali ke istana, akan ada yang memohonkan ampun untuknya, walaupun ia tak akan mati, namun ia tak akan dapat menghindari hukuman diturunkan kedudukannya menjadi rakyat biasa. Dahulu, kalau bukan karena dirinya, Paman sudah mati di tangan Putri Guantau, maka Paman selalu merasa berhutang budi padanya dan pasti akan mencari care agar ia dapat berjasa lagi, dan kembali diangkat menjadi adipati, namun ia tentu merasa tak senang. Lagi pula, apakah ia senang atau tidak? Untuk apa mengurusinya? Yang penting kita sendiri senang. Aku bersandar di dadanya, lalu mencintipkan jariku dan berkata seraya tertawa, Aku cuma sendirian, tapi bagaimana denganmu? Bibimu Permaisuri, salah seorang Pamanmu Kaisar, sedangkan seorang Paman lain Jenderal, ayah angkatmu pun menteri di istana, kalau ditambah dengan sanak saudara Paman-Pamanmu itu, kesepuluh jariku pun tak cukup untuk menghitung mereka. Huo Ku Bing memeluku erat-erat, aku berteriak kesakitan, dengan gusar ia berkata, jangan berpikir yang tidak-tidak. Urusanku adalah urusanku sendiri, kalau orang mengatakan sesuatu yang kusetujui, aku akan mendengarkannya, tapi kalau mereka mengatakan sesuatu yang tak kusukai, aku malas mendengarkannya. Lagi pula, kau masih punya kawanan serigala diksiu, aku masih khawatir kalau kau tak senang, kau akan kabur keksiu, aku mana berani membuatmu tak senang sedikitpun. Aku berbalik dan bersandar di bahunya, ku rasa kau juga tak terlalu suka pada perebutan kekuasaan di Chang'an, lebih baik kita kabur saja. Jiangnan, gurun pasir, padang rumput, kita akan pergi kemanapun sesuka hati kita, bagus sekali, bukan? Ia terdiam untuk beberapa lama, lalu berkata dengan perlahan, rupanya Chang'an benar-benar melukaimu, dahulu kau selalu maju dengan penuh tekat, seakan kau akan selalu dapat melawan apapun yang ada di depanmu, berani menghadapi semuanya, namun sekarang kau sepertinya ingin menghindari semuanya, bahkan pulang ke Chang'an pun kau tak berani. Aku merasa bersalah dan memaksa diriku tersenyum, mungkin hatiku lelah, aku. Ia menutupi mulutku, aku tak punya maksud lain, kau pun tak usah menjelaskannya. Seperti yang kau katakan, aku bukan orang yang sebatang kera. Nenek keluar dan ibuku sama-sama dilahirkan dalam keluarga yang begitu sederhana, sehingga wanita keluarga WI kami sulit mendapat jodoh. Ibu, Bibi dan Paman sama-sama tak punya ayah, aku pun seorang anak haram. Kalau bukan karena Bibi, jangan-jangan sebagai anak haram aku akan bekerja sebagai pegawai rendahan di rumah Seng Putri, atau mungkin seperti Paman ketika masih muda, karena tak bisa hidup, lari ke rumah ayah kandungnya dan menjadi tukang kuda, disuruh-suruh oleh tuan dan nyonya rumah seperti hewan ternak, dan makanannya lebih jelek dari makanan anjing. Untuk pertama kalinya, Huo Ku Bing berbicara tentang masa lalunya, seketika itu juga, keangkuhannya menghilang, hatiku pedih, aku memeluk pinggangnya erat-erat, namun sambil tersenyum ia menggeleng-geleng, tanpa Bibi dan Paman, kalaupun punya kepandayan aku belum tentu mendapat kesempatan untuk menunjukannya, dan kalau tak ada Paman dan Bibi, walaupun punya cita-cita setinggi langit, aku tak akan dapat memimpin pasukan kemedan perang pada usia 18 tahun. Mengenai hal-hal ini, si makian dan kawan-kawannya tak salah bicara. Y.U.R., walaupun impian masa kecilku sudah hampir terwujud, namun belum benar-benar menjadi kenyataan, selain itu, saat ini putra mahkota masih berumur 8 tahun, masih kecil, kedudukannya pun belum pasti, walaupun ada Paman, namun sekarang keadaan Paman sulit. Sejak kecil aku menerima budi baik dan perlindungan dari keluarga ku, aku tak bisa tak membalas budi mereka, setelah aku mengerjakan semua yang harus kulakukan, aku pasti akan menemanimu meninggalkan. Lagi pulau watak kaisar. Ia menghela nafas dengan pelan, sebenarnya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, hanya ada satu pejabat negara yang benar-benar pandai, yaitu Fan Li, ia muncul di saat negaranya dalam bahaya, merebut kembali tanah air, mewujudkan cita-citanya sebagai seorang gagah, lalu setelah berhasil mencapai cita-citanya, hidup dengan bebas merdeka di antara sungai dan danau, dan menciptakan legenda baru, hidupnya lebih cemerlang dibandingkan dua kehidupan orang biasa. Aku berkata, aku paham. Setelah Bang Seksyongnu tak bisa menyerang Hon Agung lagi dan impian masa kecilmu menjadi kenyataan, kita baru dapat bicara tentang masalah lain. Sambil tersenyum, huo kubing menunduk dan mencium pipiku, kau ini bukannya kawin dengan ayam ikut ayam, kawin dengan anjing ikut anjing. Aku tertawa dan mendengus, lalu berkata, kalau kau ingin menyamakan dirimu dengan ayam atau anjing, terserah. Tapi jangan bawa-bawa aku, aku ingin menjadi si cantik putih saljuku sendiri. Ia tertawa keras-keras, aku cepat-cepat menutupi mulutnya, Kemah Jendral Li Guang dan Gongsun Ao mungkin berada di dekat sini. Namun ia masih tertawa dengan acuh-ta'acuh, aku memelototinya, lalu berbalik dan mulai mengelar kasur dan selimut. Sambil tersenyum, huo kubing menonton kesibukanku, walaupun aku pernah berkata bahwa kita akan tidur sendiri-sendiri, namun aku agak rindu padamu, kita tak akan melakukan hal itu hanya sedikit intim saja. Dengan wajah merona merah aku mencibir, entah apa yang kau pikirkan sehari yang penuh. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, huo kubing berjalan ke sisiku, dengan lembut ia mencium-cium pipiku, sebelah tangannya menutupi dadaku, sedangkan mulutnya mengumam dengan pelan, makanan, perempuan dan seks kalau tak memikirkannya aku tak normal. Kalau tak takut kau hamil, sebenarnya aku tubuhku lemas dalam pelukannya, selimut. Di setengah kasur telah menjadi berantakan karena kami berdua. Tiba-tiba ia berhenti, kepalanya terkubur di leherku, tubuhnya menjadi kaku, hanya terdengar napasnya memburu, setelah beberapa saat, napasnya yang memburu itu pun perlahan-lahan menjadi tenang kembali, ia mengangkat kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, begitu pulang ke jangan kita langsung menikah, kalau tidak, cepat atau lambat, aku akan jatuh sakit. Dengan lembut aku mengelus alisnya, hatiku terasa amat pedih. Seluruh keluarga Wai, mulai dari permaisuri sampai jenderal Wai, semuanya anak haram. Ia pun seorang anak haram. Di depan mereka orang tak berani membicarakannya, namun di belakang punggung mereka, semua orang tak henti-hentinya membicarakannya. Walaupun sekarang ia sama sekali tak memperdulikannya, jangan-jangan saat kecil ia kebingungan. Kenapa ayahnya tak menikahi ibunya, kenapa semua orang punya ayah, namun ia tak punya? Oleh karenanya sekarang ia tak ingin anaknya sendiri kelak menjadi bahan pembicaraan orang, tak mau anak itu lahir sebelum kami menikah. Ia mengenggam jari-jari tanganku, lalu membawanya ke sisi bibirnya dan menciumnya dengan lembut, lalu dengan cepat melepaskanku dan menarikku hingga berdiri, setelah mengambil jarak denganku, ia menetapku tanpa berkedip dan berkata, Y.U.R., kadang-kadang kau amat menawan, melihatmu seperti ini, aku jadi paham kenapa ada kaisar yang lebih menginginkan perempuan cantik daripada negaranya. Aku tak bermaksud menggodanya, namun dari perkataannya seakan aku sengaja menggodanya, aku mencibir ke arahnya, lalu segera membereskan selimut dengan muka tanpa ekspresi, tak lagi menghiraukannya. Untuk beberapa saat, ia memandangku tanpa berkata apa-apa, lalu tersenyum dan bertanya, kulihat malam ini kau hanya makan sedikit, dan malam ini juga tidur agak terlambat, tengah malam nanti kau pasti akan lapar, apakah aku harus menyuruh dapur memanggang paha domba dan mengantarkannya kemari? Aku menghentikan gerakan tanganku dan menggeleng, tak usah, sebenarnya ada suatu hal yang ingin ku bicarakan denganmu, malam ini aku mendengar seorang prajurit berkata bahwa ia tak cukup makan. Katanya anjing piaraan para petinggi militer makanannya lebih baik dibandingkan dengan mereka, bukankah beberapa hari yang lalu Kaisar menghadiahkan belasan kereta berisi makanan padamu? Kalau ransum tak cukup, karena kita sebentar lagi sudah tiba di changan, dan makanan itu toh tak akan habis kau makan, bukankah sebaiknya? Sambil tertawa huo kubing bangkit dan membantuku membereskan selimut, sebelum ini, ketika kita berbicara, kau berbicara tentang Hong Xin, Jenderal Kaisar Gaozu, serta Zhou Yafu, Jenderal Kaisar Wendi dan Jingdi, dan memuji mereka karena mereka menerapkan disiplin militer dengan ketat, semuanya itu benar. Prajurit yang dilatih oleh Hong Xin hanya mengenal Hong Xin, tak mengenal Kaisar, pasukan Zhou Yafu juga demikian, mereka tak mau melaksanakan perintah Kaisar. Mereka adalah Jenderal ternama di zamannya, akan tetapi, bagaimana nasib mereka kemudian? Paman memperlakukan prajuritnya dengan murah hati dan menjalankan disiplin dengan ketat. Reputasinya di antara para prajurit sangat baik, tapi sekarang perlakuan Kaisar terhadapnya ia menghentikan gerakan. Tangannya, lalu menggeleng-geleng tanpa berkata apa-apa. Untuk beberapa saat aku duduk tanpa berkata apa-apa, lalu menghela nafas dan berkata, aku mengerti, semua yang dikatakan Sansi benar, akan tetapi ia melewatkan masalah yang paling penting. Ia tak mengajarkan tentang apa yang harus dilakukan Jenderal-Jenderal itu untuk melindungi kepala mereka sendiri setelah mengalahkan musuh dan berjasa besar. Sejak zaman dahulu, Jenderal yang dapat mengalahkan musuh banyak, namun yang dapat mengundurkan diri dengan aman hanya beberapa orang saja. Huo Ku Bing duduk di sisiku, lalu mengangguk sambil tersenyum, di markas, para prajurit itu tak berani terang-terangan memakiku, tapi diam-diam mereka pasti memendam rasa tak senang, Kaisar. Menghadiahiku beberapa kereta berisi makanan, kalau aku memberikan semuanya pada mereka, aku akan dicintai dan dipuji oleh para prajurit, tapi untuk apa pujian mereka untukku? Di kolong langit ini, cinta rakyat jelata hanya milik Kaisar seorang, namun sangat tabu bagi orang-orang yang memegang kekuasaan militer yang amat besar seperti kami. Kalau aku bersikap murah hati dengan membagikan hadiah Kaisar, kelak aku akan merugikan diriku sendiri. Mungkin Liguang berani membagikan hadiah Kaisar pada pasukannya karena sifatnya murah hati, tapi karena ia hanya pernah menang perang beberapa kali, dan usianya sudah tua namun belum diangkat menjadi adipati, kedudukannya paling rendah di antara kami semua, Kaisar tak akan merasa jerih padanya. Coba pikir, kalau Kaisar tahu para prajurit memuji-mujiku, ditambah dengan rasa jerihnya kepada paman sekarang, apakah aku akan masih punya kesempatan untuk memimpin pasukan lagi ia menghela nafas dengan pelan, itulah sebabnya. Oleh karenanya belasan kereta berisi makanan itu harus dibiarkan membusuk, hanya aku seorang yang dapat memakannya. Aku berbalik dan mengambil bantal berhiaskan batu mulia, di sepanjang jalan, permintaanmu aneh-aneh, sebentar menyuruh para prajurit membuatkan lapangan cuju untukmu, sebentar minta semua orang menemanimu bersenang-senang berburu, tak berlebihan kalau kau disebut pemboros, diam-diam aku juga merasa heran. Akan tetapi mengingat pertempuran-pertempuran hidup dan mati itu, asalkankah senang, kalau kau ingin memetik bintang pun tak apa, namun tak nyana di dalam tindakanmu terkandung begitu banyak maksud lain. Sekarang baru terpikir olehku, bahwa saat itu aku terlalu percaya diri dan bertindak. Dengan gegabah di changan, ternyata setengah dari keberhasilanku itu hanya karena nasib baik saja. Huo Ku Bing menerima bantal berhiaskan batu mulia itu dan menatanya, ia bimbang sesaat, lalu memutuskan untuk berbicara dengan terus terang, setelah itu tindak tandukmu cukup hati-hati, tapi ketika kau baru mulai, kau bertindak dengan semerono. Keberuntungan terbesarmu adalah bahwa di changan ada perusahaan si yang melindungimu. Kalau aku tak salah tebak, perusahaan si tentu telah membantumu menyingkirkan banyak batu sandungan, kalau tidak, sebelum lian berkuasa, usaha rumah hiburanmu tak mungkin begitu lancar. Di changan mana ada usaha yang tak didukung oleh pejabat-pejabat yang berkuasa? Seorang putri yang saat itu sikapnya belum jelas tak cukup dapat melindungimu. Setelah itu, karena kau menyelamatkanku, kalaupun perbuatanmu agak kurang pantas, dengan memandang mukaku, Seng Putri pasti tak akan mempermasalahkannya. Saat itu aku berusaha keras menceritakan segalanya pada Seng Putri untuk memberitahunya bahwa hubunganku denganmu luar biasa, dan juga karena khawatir kau akan bertindak dengan semerono, terlalu terus terang dan membuat orang tersinggung, dengan demikian Seng Putri akan melindungimu. Kalau tidak kau tak mungkin bisa naik dengan begitu cepat di tengah berbagai macam kekuatan yang saling bertuburkan di changan. Aku sedang membelakangi Huo Kubing untuk mencari bola wewangian, begitu mendengar perkataannya, mau tak mau tanganku mengepal erat-erat, namun aku cepat-cepat membukanya, lalu berbalik dan mengantungkan bola itu sambil tersenyum, dengan enteng aku berkata, ternyata begitu. Saat itu, aku mengira semuanya terjadi semata metu karena kepintaranku saja. Huo Kubing memandangiku tanpa berkata apa-apa, aku merasa cemas dan dengan sembunyi-sembunyi melihat ke arahnya, namun ia tiba-tiba menggeleng, lalu berkata sembari tersenyum, tidurlah. Di tengah kegelapan, aku membuka mataku dan menatap langit-langit kemah dengan diam, asap dari bola wewangian menjadi pekat. Setelah pulang ke cangan, aku pasti akan bertemu dengannya, apakah ia masih suka duduk di samping pohon bambu hijau zamrut itu sambil memandang burung merpati berterbangan? Huo Kubing yang tidur di sisi lain kemah itu bertanya dengan suara pelan, apakah sudah tidur aku cepat-cepat memejamkan mataku, di tengah kepanikanku, aku justru tak menjawab, setelah beberapa lama, aku merasa bahwa reaksiku aneh, namun ketika hendak menjawab, aku merasa bahwa kalau menjawab setelah begitu lama, aku akan makin nampak aneh, maka aku hanya dapat berbaring tanpa berkata apa-apa. Setelah menghela nafas dengan pelan sehingga hampir tak terdengar, Huo Kubing berbalik, kemah itu pun kembali sunyi senyap. Aku berdiri di sebuah tempat tinggi di lareng gunung, memandang ke cangan di kejauhan, besok kami akan tiba di cangan. Ilalang di belakangku bergemerisik, aku berpaling dan melihat Ligen berjalan dengan cepat menghampiriku, sambil tersenyum ia menjurak arahku, aku pun membalas menjurak arahnya, dengan agak heran aku bertanya, General Huo mengumpulkan orang untuk bermain cuju, kau tak ikut main. Ligen berjalan ke sisiku dan berdiri di sampingku, ia tersenyum dan berkata, mana bisa tak ikut main. Aku ditendangnya sampai mukaku penuh tanah, kalau sampai kena tendang lagi, setengah tahun ini aku hanya akan bisa makan angin, maka aku mencari alasan untuk kabur. Kata orang, menang dalam asmara, kalah dalam bertaruh, bagaimana kakinya bisa begitu beruntung? Semua orang diregunya akan tersenyum lebar, mereka memenangkan begitu banyak uang dari kami sampai uang untuk membeli arak pun kami tak punya. Aku memandang kekejauhan tanpa berkata apa-apa, Ligen bertanya, apakah kau merindukan jangan? Dengan asal aku mengangguk, Ligen memandang ke arah jangan, lalu berkata dengan perlahan, aku malahan tak ingin pulang, lebih suka seumur hidup berperang deksiu. Ligen tersenyum, senyumnya seakan pahit sekaligus manis, sudah tahu dengan jelas tak mungkin terjadi, namun di dalam dan di luar mimpi sosoknya selalu terbayang-bayang. Tak berani mengatakannya, hanya dapat terus-menerus memikirkannya dalam hati. Dengan berlalunya waktu, setiap perasaannya semakin jelas. Huruf li itu bagai sebutir biji yang jatuh ke dalam hatiku, namun karena tak pernah melihat mentari, tak dapat tumbuh dan berbunga, ia hanya dapat menyusup ke dalam hatiku dan menancapkan akarnya. Kadang-kadang aku juga bingung. Apakah benar kata orang, bahwa karena tak bisa mendapatkannya, aku setiap hari berpikir tentangnya. Dalam pertempuran kali ini, aku menerobos beberapa puluh ribu orang Xiongnu, di antara hidup dan mati, ternyata aku dapat membebaskan diri dari perasaan itu, oleh karenanya, oleh karenanya aku malahan suka bertempur. Sebelumnya aku berperang demi kehormatan keluarga dan masa depanku sendiri, namun kali ini aku menikmati keadaan di antara hidup dan mati di mana aku melupakan segalanya, dan dapat benar-benar melupakan dia. Dengan kesal aku bertanya, apakah kau benar-benar tak dapat melupakan seseorang seumuh hidupmu? Kalau kau berusaha keras melupakannya, kau masih tak dapat melupakannya? Ligan mengerutkan dahinya, merenungkan perkataanku, apakah aku telah berusaha melupakannya? Apakah aku sebenarnya ingin melupakannya? Masih ingin mengingatnya? Aku merasa bahwa kami berdua memikirkan dua hal yang berbeda, dan hanya berbicara dengan simpang syur saja, maka aku membuang segala pikiran yang berkecamuk dalam benaku, tersenyum dan bertanya, sebelum kau pergi berperang, Li, apa yang dikatakannya padamu? Apakah, ia berbicara tentang aku atau tidak? Meteliga nampak nanar, di sudut-sudut bibirnya nampak sebuah senyuman samar-samar, pada suatu hari saat aku keluar dari istana, secara kebetulan aku bertemu dengannya, setelah aku memberi hormat, Ia berkata medan perang berbahaya, berhati-hatilah selalu. Aku tahu dengan jelas bahwa, ia hanya berbasa basi setelah mendengar bahwa aku akan pergi berperang melawan bangsa Xiongnu, namun hatiku amat girang. Dengan penuh simpati, aku memandangnya, jangan-jangan Lian sengaja mengatur perjumpaan itu, atau memberinya kesempatan untuk mengatur perjumpaan itu, ia tak menyebut namaku. Lian seakan kembali tersadar, ia menggeleng-geleng, tidak menyebut namamu. Kenapa? Sambil tersenyum aku berkata, tak ada apa-apa. Memang benar, kesempatan mereka bertemu muka sangat sedikit. Saat kebetulan bertemu, mereka tak perlu membicarakan aku si orang luar ini. Pengiring Zaoponu berlari menghampiri kami, sambil menghormat ia berkata, Li Dharan, Yang Mulia Gao dan Tuon kami semua sedang mencari Anda. General Hua berkata, kalau kau takut kalah, masuklah ke reguku, ia menjamin bahwa ia akan dapat memenangkan kembali semua uang Anda yang hilang. Ligan mendengus, lalu berpura-pura memaki, dia kubiarkan memenangkan beberapa ronde, dan dia pikir aku benar-benar takut padanya, Ayo pergi. Dulu permainan cujukku jauh lebih terkenal dari kepandayan memanahku. Sambil diam-diam tertawa, prajurit itu berjalan di depan, Ligan berpaling dan bertanya sambil tersenyum, kau tak ingin melihat dia bermain cujuk? Dijangan ia terkenal sebagai pemain cujuk. Yang anggun dan tangkas, bak bumi dan langit dibandingkan sikapnya sehari-hari yang dingin. Aku ragu-ragu sesaat, lalu menggeleng, mereka sudah menunggumu. Pergilah dulu. Saat kembali ke kemah, aku melewati lapangan cujuk. Walaupun Huo Ku Bing telah mengeluarkan perintah bahwa para prajurit tak boleh meninggalkan barisan untuk menonton, masih banyak orang yang berkerungun di sekitarnya, dari kejauhan terdengar suara teriakan dan pertengkaran, mereka melambai-lambaikan lengan baju dan tinju mereka, sama sekali tak memperdulikan sopan santun. Aku tersenyum, kalau Sansi melihat seorang jenderal pemimpin pasukan seperti ini, yang membuat markas sebagai rumah judi, mungkin ia akan begitu marah sampai bangkit dari kuburnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.